Baik mungkin bisa kita langsung mulai Oke pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Pertama marilah kita panjatkan Kujuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Sehingga atas berkat dan rahmatnya Kita bisa hadir dalam penyeluhan online ini Dengan judul tips pengemasan Dan juga penjualan hasil olahan jamur Nah pertama saya ucapkan selamat datang Kepada ibu-ibu KWT Karangmalang Yang sudah sangat antusias untuk mengikuti acara ini Mulai dari acara kami yang pertama kemarin Perawatan jamur dan juga acara yang hari ini Dan juga selamat datang Kepada pembicara kami Bapak Asrul Bapak Asrul dari tim Tim Small and Medium Enterprises Development Center SMEDC FEB Fakultas FEB UGM Jadi Small and SMEDC tadi Itu semacam pemberdayaan UMKM Pemberdayaan UMKM Kecil dan juga menengah Begitu Nah mungkin Saya langsung saja membacakan Susunan acara kali ini Terkenalkan Saya diminta sebagai moderator Dari acara hari ini Nah untuk acara yang pertama Yaitu pembukaan Kemudian akan dilanjutkan Dengan penyampaian materi Yaitu acara intinya Oleh Bapak Asrul Kemudian Selanjutnya ada Pemaparan Lomba Masak Yang kemarin Ibu-Ibu sudah Mengirimkan Dan juga dilanjutkan Dengan sesi diskusi Dan juga tanya-jawab Dan yang terakhir Ada kesimpulan Dan juga penutup Begitu Nah mungkin Sebelum kita memulai acara hari ini Agar berjalan lancar Baiknya kita berdoa Berdoa menurut agama Dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Oke berdoa selesai Nah kemudian mungkin Sebelum kita memulai acara kali ini Saya juga ingin memaparkan Sedikit tujuan dari acara hari ini Sehingga Ibu-Ibu bisa mendapatkan Ilmu yang juga bermanfaat Dan juga mengetahui tujuan dari Diadakannya acara ini Begitu Jadi acara kali ini Bertujuan agar Ibu-Ibu semakin paham Cara pengemasan dan juga penjualan yang baik dan benar Sehingga nantinya Ibu-Ibu bisa menjual produk yang sesuai dengan permintaan pasar Dan nantinya juga bisa mengembangkan pasar produk olahan jamurnya Karamalang Kalau sebelumnya mungkin hanya dijual internal saja dan dalam bentuk mentah Mungkin sekarang kita bisa berkembang ke pasar yang lebih luas Bisa di mungkin di Sleman dulu Atau mungkin nanti bisa semakin Di seluruh Indonesia Nah kemudian Sehingga nantinya Dapat membantu meningkatkan perekonomian Ibu-Ibu yang ada di Karamalang Ataupun mungkin Ibu-Ibu bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya Seperti itu Nah mungkin itu saja Dari saya terkait dengan penyampaian tujuan Nah sekarang kita langsung saja Memulai di acara intinya Nah acara intinya nanti akan disampaikan oleh Bapak Asrul Yang tadi sudah saya sebutkan Bapak Asrul itu seraminudin SSI Namun sebelum itu Saya akan membahasakan CV beliau Mungkin saya bisa dibantu untuk share screennya Jadi ini adalah CV beliau Beliau lahir di Magelang 13 Agustus 1970 Ini bisa lanjut lagi Jadi beliau ini pendidikan terakhirnya Sarjana Sains jurusan Fisika Di Fakultas Matematika dan IPA UGM Dan berikut adalah pendidikan formalnya beliau Dan ini adalah pengalaman bisnisnya beliau Jadi DGES LR Kemudian TGC Futsal Dan juga TGC Sport Dan berikut adalah pengalaman beliau Sebagai narasumber Sebagai bintang keluarga soalan Sampai di club manajemen Di club manajemen usaha dan AMP Dan juga Di club penguatan asosiasi pedagang pasar Di dinas pedagangan gantul Dan sebagainya Oke Nah bisa lanjut lagi Wah Ternyata cukup banyak ya Pak Oke dan itu adalah Aktifitasnya kerja beliau Jadi yang sudah saya sebutkan tadi Beliau merupakan anggota dari SMEDC UGM Dan sekarang juga ada SMEDC Jogja juga Dan juga sebagai ketua forum Puspa DIY Periode 2017 sampai 2020 Nah mungkin langsung saja Sekarang kita akan Beralih kepada acara intinya Yaitu penyampaian materi terkait Tips pengemasan dan juga pengolahan Produk olahan jamur Kepada Bapak Asrul Saya persilahkan Baik terima kasih Mbak Bimita ya Ya Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan apa ya Reuni ini Dulu kosnya di dekat Karang Malang Ternyata ada pengusaha jamurnya Ternyata Oke hari ini Dari panitia kami diminta Untuk sedikit berbagi Terkait pengalaman kami Mendampingi pengusaha Pemasaran dan pengemasan produk Terutama hari ini jamurnya Tapi nanti kita akan Sampaikan secara umum dulu Bagaimana ataupun apa itu Pemasaran terus kemudian nanti Pengemasannya secara umum Nanti kemudian Harapannya nanti kita ada Banyak diskusi Terkait dengan Pemasaran dan Pengemasannya Pengemasan ini terkait Mungkin bagian dari Strategi pemasaran Yang akan kita Sampaikan nanti Baik Monggo Bisa dilanjut Slide selanjutnya Jadi Ini sudah disampaikan sama Mbak Bimita tadi Di CV saya Seharian saya seperti itu Nanti Monggo silahkan Kalau akan ada yang Bertanya lebih lanjut Setelah acara Karena enggak mungkin Seluruh Permasalahan itu Bisa selesai Hanya Hanya 1-2 jam ya Pasti nanti akan ada Permasalahan yang lebih Banyak Terkait dengan bisnis itu Ada terus Permasalahan Enggak akan berhenti di Satu pelatihan Enggak akan selesai Kemudian Di samping ketua Forum Puspa Forum Puspa itu Pemberdayaan Pemberdayaan Partisipasi publik Untuk pemberdayaan Perempuan Serta Pelindungan Anak Saya juga Dari tahun 2018 Menjadi pendamping Desa Prima Di daerah Istimewa Yogyakarta Jadi Kelompok Desa Prima Itu sama Seperti KWT Kelompok wanita Tani Tetapi Kalau Desa Prima Tidak terbatas Pada Perempuan Yang Berpunyak Profesi Petani Tetapi Lebih Umum Sekilas Aktivitas Saya Saya sudah 2007 Jadi Pendamping UKM Jadi sedikit Tidak Nyambung Dengan Dunia Ketika saya Dulu kuliah Tapi tidak ada Masalah Ternyata Bisnis itu Memang Butuh Banyak bidang Ilmu Ketika Praktek Bisa dilanjut Jadi Kita Saya cepat Saja ya Ini aktivitas Saya Dari Pelatihan Satu Ke pelatihan Yang lain Dari pertemuan FGD Satu Ke pertemuan Yang lain Seringnya Di hotel Jaring juga Saya harus Datang Ke Desa Untuk Menghadiri Pertemuan Rutin Kelompok Hari ini Nanti Saya Jam Sebelas Harus Sudah Sampai Di Giri Kertawa Turi Untuk Pertemuan Desa Prima Di Sana Jadi Mohon maaf Nanti Apabila Saya Tidak Bisa Terlalu Lama Sampai Siang Ya Bisa Dilanjut Ini Kita Belajar Marketing Pemasaran Jadi Yang Mungkin Perlu Ibu-Ibu Pahami Nanti Bisa Dibaca Sendiri Saya Hanya Akan Mengambil Poin-poin Jadi Yang Namanya Pemasaran Itu Tidak Sama Dengan Penjualan Memasarkan Memasarkan Tidak Berarti Sekedar Menjual Pemasaran Itu Memang Nanti Endingnya Adalah Penjualan Tetapi Dalam Apa Kita Sering Terjebak Dalam Sebuah Apa Terjebak Dalam Diri Kita Sendiri Pengertian Kita Sendiri Bahwa Pemasaran Itu Sama Dengan Menjual Itu Yang Perlu Kita Pahami Bersama Jadi Jauh Lebih Luas Ketika Menjual Itu Kan Kita Tidak Punya Pertimbangan Lain Selain Yang Penting Hari Ini Produk Saya Laku Berapa Tapi Kalau Pemasaran Ini Lebih Luas Jadi Bagaimana Produk Kita Ini Informasi Tentang Produk Kita Bisa Diterima Oleh Pembeli Atau Konsumai Seperti Itu Lebih Lebih Umum Jadi Tidak Sekedar Menjual Jadi Kalau Menjual Itu Mudah Tapi Kalau Memasarkan Ini Suatu Hal Perkara Yang Tidak Mudah Bahkan Ketika Di Perusahaan Besar Gaji Terbesar Di Sebuah Perusahaan Ya Di Bidang Pemasaran Bajet Terbesar Dari Sebuah Biaya Produksi Atau Ini Semuanya Dari Promosi Kadang-kadang Seperti Itu Memang Ini Sangat Penting Karena Jum Tidak Mudah Mari Kita Bersama Sama Tapi Saya Yakin Ibu Disini Nanti Bisa Karena Dampingan Saya Ternyata Ibu Sangat Luas Ketika Sudah Mendapatkan Bekal Bagaimana Nanti Memasarkan Produk Nanti Yang Perlu Kita Baris Bahwa Adalah Pasar Mana Yang Akan Kita Masuki Ini Itu Bisa Dilanjut Ini Skip Aja Ini Pengertiannya Nanti Bisa Dibaca Mohon Nanti Bisa Disampaikan Ke Peserta Yang Lain Mungkin Di Slide Yang Berikutnya Dan Dan Ini Mungkin Yang Harus Ibu Pahami Harus Kita Pahami Bersama Orientasi Dari Sebuah Kegiatan Pemasaran Sekarang 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 Tidak Tidak Hanya Sekedar Menjual Tetapi Bagaimana Konsumen Kita Ini Menjadi Apa Setilanya Kuas Dengan Apa Yang Kita Berikan Kita Jual Seperti Itu Sudah Lebih Karena Mungkin Kalau Kita Bergerak Di Bidang Jamur Yang Sudah Produksi Jamur Itu Mungkin Tidak Hanya KWT Karang Malang Dampingan Saya Yang Di Argo Rejo Argo Sari Sudah Mulai Mungkin Sudah Seawal Tahun 2000 Sudah Mulai Jualan Atau Budidaya Jamur Tapi Tidak Ada Masalah Yang Namanya Corok Pasar Itu Sangat Luas Sehingga Kita Bisa Mengambil Di Corok Pasar Yang Lain Yang Belum Dimasuki Oleh Para Pendahulu Kita Yang Bergerak Di Jamur Oke Lanjut Ini Rumus Umum Kita Dimanapun Seorang Marketer Itu Harus Paham Tentang Marketing Atau Bahuran Pemasaran Ini Ilmu Dasar Yang Harus Kita Tahu Ini Sebetulnya Tidak Rumit Cuman Kelihatannya Saja Rumit Saya Yakin Ibu Nanti Ketika Sudah Memulai Nanti Sedikit Banyak Ini Akan Mudah Untuk Dipahami Jadi Sebelum Kita Mau Menjual Atau Mau Melakukan Pemasaran Empat Hal Ini Yang Harus Ibu Kuasai Jadi Produknya Apa Harganya Berapa Saluran Distribusinya Seperti Apa Bagaimana Terus Kemudian Promosi Apa Yang Paling Sesuai Dengan Produk Kita Secara Umum Seperti Itu Oke Bisa Dilan D Ini Yang Terkait Dengan Produk Itu Harus Mencakup Sekian Berapa 1 2 3 4 5 Ini Yang Wajib Nanti Ketika Ibu Membuat Produk Ini Yang Harus Kita Rumuskan Dulu Jadi Tahun 2000 Awal Tahun 2000 Bukan Awal Tahun 2000 Ya Awal Tahun Sebelum Tahun 90-an Ketika Ibu Ibu Bisa Memproduksi Ibu 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 Akan Menjadi Raja Berbeda Dengan Setelah Era Tahun 90-an Sekarang Yang Menjadi Raja Bisnis Adalah Orang Yang Mau Yang Bisa Menguasai Pasar Siapa Yang Produksi Sekarang Sudah Berbeda Sehingga Kita Harus Tahu Betul Kualitas Produk Kita Seperti Apa Harus Ada Merknya Saya Belum Tahu Apakah Di Tempatnya Ibu Sudah Punya Merk Terus Pengemasan Packaging Ini Yang Harus Di Perhitungan Juga Harus Disesuaikan Dengan Pasar Yang Kita Masuk Karena Nanti Akan Terlalu Pengaruh Dengan Kualitas Produk Terus Kemudian Nanti Yang Terakhir Juga Kita Harus Punya Sesuatu Yang Unik Sesuatu Yang Menjadi Ciri Khas Dari Produk Yang Akan Kita Buat Nanti Mungkin Ibu Kemana Sudah Belajar Bagaimana Membuat Produknya Kemudian Nanti Kita Tinggal Menyesuaikan Dengan Segmen Pasar Yang Kita Masuki Oke Bisa Dilanjut Kita Review Ini Nanti Terkait Dengan Bagaimana Membuat Harga Saya Yakin Ibu Sudah Bisa Menghitung Yang Namanya Harga Pokok Produksi Tetapi Dalam Strategi Membuat Harga Jual Itu Tidak Hanya Sekedar Memperhitungkan Harga Pokok Produksi Tetapi Banyak Hal Yang Harus Kita Pertimbangkan Salah Satunya Adalah Harga Pesaing Yang Kedua Adalah Segmen Pasar Yang Mau Kita Masuki Ketika Teman Ibu Mau Masuk Di Segmen Pasar Menangkat Atas Belum Tentu Ketika Produk Yang Ibu Jual Murah Belum Tentu Dibeli Dan Sebaliknya Ketika Harganya Mahal Belum Tentu Harganya Atau Barangnya Tidak Laku Dulu Saya Pernah Nampingi Pengusaha Jualan Di Sualayan Itu Ketika Dijual Harga 7.000 Per pack Itu Tidak Laku Tetapi Ketika Dijual Di Harga 8.500 Sampai 10.000 Justru Malah Permintaannya Sangat Bagus Jadi Nanti Strategi Harga Itu Juga Bukan Perkata Yang Jadi Bisa Diproses Kita Nanti Bisa Susun Bersama Strateginya Seperti Apa Berikutnya Ini Ibu Ibu Nanti Juga Harus Mempertimbangkan Ibu Posisinya Nanti Menjadi Pabrik Penghasil Product Settingnya Nanti Ada Ibu Yang Memproduksi Kalau Saya Posisinya Di Bisnis Saya Saya Di Retail Nanti Monggo Ibu Bisa Memakai Strategi Yang Mana Apakah Dari Ibu Ibu Langsung Ke Konsumen Atau Mau Lewat Toko Atau Mau Lewat Agen Itu Tergantung Dari Apa Yang Menjadi Kenyamanan Ibu Ibu Semua Atau Menjadi Kebutuhan Dari Barang Yang Kalau Memang Ibu Ibu Punya Modal Yang Besar Modal Yang Cukup Dari Tempat Pabrik Langsung Ke Retailer Itu Bisa Atau Kekonsumen Kalau Ibu Ibu Punya Modalnya Mungkin Terbatas Bisa Lewat Agen Dulu Atau Lewat Horseler Julu Malah Jadi Ibu Ibu Tahunya Itu Produksi Untuk Urusan Menjualnya Sudah Dibihak Ketiga Itu Nanti Kita Sesuaikan Saja Ibu Ibu Nyaman Dimana Nanti Jadi Kita Ketika Menjual Tidak Harus Kita Sendiri Yang Menjual Jadi Nanti Kita Pakai Agen Atau Apa Strateginya Atau Kita Lewat Toko For Retail Di titik Jual Atau Bagaimana Nanti Bisa Kita Belajari Bersama Nanti Bisa Dipertajam Lewat Diskusi Oke Selanjutnya Kita Umun Dulu Yang Berikutnya Next Promosi Nah Harapan Saya Karena Memang Era Pandemi Seperti Ini Ibu Ibu Sangat Dibatasi Ruang Geraknya Sedikit Banyak Ibu Ibu Harus Melirik Yang Namanya Digital Marketing Bagaimana Memanfaatkan Memaksimalkan Social Media Kemudian Mungkin Market Yang Mudah Yang Kita Kerjakan Yang Mudah Mudah Saja Selain Juga Tidak Lupa Ibu Ibu Sisi Offline Tetap Harus Selalu Diperhatikan Karena Sekarang Ketika kita Mengandalkan Satu Sisi Kurang Ketika kita Terlalu Bergantung Dengan Online Itu Juga Tidak Cukup Ketika kita Terlalu Bergantung Pada Offline Ternyata Juga Ada COVID Ini Banyak Teman-teman Saya Yang Kalah Tabut Berhenti Produksi Ada Yang Sama Sekali Kemudian Berubah Sekarang Berubah Haluan Bisnisnya Sekarang Berganti Karena Teman-teman UKM Ini Banyak Yang Tidak Siap Dengan Adanya Perubahan Perubahan Yang Sifatnya Mayor Oke Bisa Dilan Lanjut Lanjut Ini yang Place Halaman Selanjutnya Ya Nah Mungkin Ini yang Harus Ibu-ibu Perhatikan Benar-benar Ini adalah Inti dari Marketing Sebetulnya Ini Jadi bagaimana Kita Mengklasifikasi Kita Mengidentifikasi Kelompok-kelompok Calon Konsumen Kita Jadi kita Bisa Mempunyai Empat Kategori Empat Klasifikasi Jadi Yang Terutama Berdasarkan Geografis Demografis Sama Prilaku Ini Dari Empat Kategori Ini Sangat Mempengaruhi Yang Namanya Gaya Apa Ya Daya Beli Atau Selera Orang Dalam Membeli Sesuatu Dalam Membeli Barang Dalam Membeli Produk Baik itu Bisnis Maupun Barang Jadi Semuanya Akan Terpengaruh Dari Keempat Kategori Ini Nah Dari Keempat Kategori Ini Mungkin Ibu-ibu Nanti Minimal Minimal Harus Bisa Mengidentifikasi Atau Mengkategorisasi Berdasarkan Geografis Jadi Orang Desa Sama Orang Kota Itu Punya Prilaku Belanja Yang Berbeda Itu Sudah Pasti Jadi Orang Yang Tinggal Di Desa Mereka Itu Akan Punya Berlaku Membeli Yang Penting Murah Yang Penting Barangnya Ukurannya Besar Ukurannya Banyak Murah Dapat Banyak Mereka Tidak Akan Memperhitungkan Yang Namanya Kemasan Harga Harga Itu Menjadi Nomor Satu Pertimbangan Utama Itu Contoh Yang Paling Mudah Terus Berikutnya Demografis Ini Yang Perlu Ibu Ibu Pahami Adalah Terkait Dengan Usia Yang Paling Banyak Penghasilan Pekerjaan Agama Untuk Produk Tertentu Pendidikan Sama Kelas Sosial Jadi Orang Dengan Usia Mungkin Sudah Matang Bukan Usia Lanjut Sudah Matang Seperti Ibu Itu Pasti Akan Sangat Memperhatikan Yang Namanya Kesehatan Jadi Ini Sehat Enggak Ketika Mau Beli Ini Ada Kasiatnya Atau Enggak Karena Yang Dipikirkan Pasti Sudah Sering Masuk Angin Sudah Hampir Tiap Hari Pokoknya Aromanya Aromanya Bukan Minyak Wangi Lagi Aromanya Aroma Minyak Kayu Putih Seperti Itu Sering Masuk Angin Sehingga Perhatian Terhadap Kesehatan Menjadi Penting Nanti Jamur Itu Cocoknya Atau Pasnya Itu Mau Disetting Untuk Usia Berapa Itu Nanti Berpengaruh Jamur Krispy Untuk Usia Anak Muda Kesehatan Mereka Peduli Tetapi Tidak Bukan Menjadi Pertimbangan Utama Yang Penting Enak Misinya Harus Banyak Seperti Ketika Kita Melihat Genomen Gacauan Itu Karena Saya Penasaran Saya Menyobain Karena Rame Banget Saya Coba Ternyata Rasanya Juga Enggak Enak Itu Bukan Segmen Saya Ternyata Karena Memang Yang Dikejar Itu Segmen Usia Usia Yang Baru Kuliah Remaja Yang Penting Banyakan Micinya Begitu Juga Ketika Nanti Penghasilannya Penghasilan Ini Berpengaruh Besar Ketika Kita Mau Jual Ini Berkorelasi Dengan Kelas Sosial Ketika Jual Dengan Kelas Sosial Yang Menengah Ke Atas Kemudian Sudah Sedikit Saya Sampaikan Nanti Dijual Satu Kilo Seperempat Jamur Krispy Misalkan Dijual 10.000 Ini Bisa Jadi Malah Tidak Laku Apalagi Melihat Bungkusnya Sudah Sangat Bagus Sudah Sangat Rapi Dijual Murah Itu Malah Yang Pertama Kali Image Dari Orang Di Kelas Sosial Menengah Ke Atas Mereka Mesti Akan Curga Ini Isinya Pasti Tidak Berkualitas Bisa Jadi Palsu Atau Mungkin Sembarang Ketika Komposisinya Tidak Sehat Dan sebagainya Berkolasi Dengan Pendidikan Orang Yang Punya Pendidikan Lebih Tinggi Biasanya Mereka Lebih Detail Dalam Melihat Sebuah Produk Jadi Nanti Segmen Mana Yang Akan Kita Masuki Baya Hidup Itu Terpengaruh Oleh Kelas Sosial Juga Dengan Lingkungan Yang Terakhir Ini Tangan Perilaku Jadi Yang Paling Banyak Harus Kita Lihat Adalah Ini Manfaat Itu Ini Semuanya Berkorelasi Ketika Kita Menyasar Pada Usia Menang Apa Usia Matang Itu Yang Dilihat Adalah Manfaatnya Dan Bisa Dilanjut Next Panahnya Ke Bawah Nah Setelah Kita Tadi Sudah Tahu Target Pasarnya Sudah Kita Kategorisasi Itu Kemudian Kita Harus Jangan Kemudian Seluruh Segmen Itu Akan Kita Masuki Di Awal Tentu Saja Ketika Ini Awal Ibu Baru Mau Belajar Membuat Produk Bahkan Tadi Saya Dengar Ibu Jangan Langsung Menyasar Pada Seluruh Segmen Tetapi Fokuslah Pada Satu Segmen Pasar Dulu Nah Ketika Satu Segmen Pasar Ini Sudah Benar-benar Ibu Kuasai Sudah Benar-benar Di Apa Di Dalam Genggaman Istilahnya Seperti itu Monggo Silahkan Kalau Mau Memasuki Atau Penetrasi Di Segmen Pasar Yang Lain Di Kita Memang Ketika Pemasaran Itu Harus Fokus Pada Satu Per Satu Segmen Pasar Jangan Kemudian Seluruh Segmen Pasar Kita Masuki Ibu-ibu Nanti Yang akan Kewalahan Yang akan Kelabatan Bisa Jadi Bukan Apa Penjualan Yang Banyak Yang kita Peroleh Tetapi Menjadi Bumerang Produk Kita Banyak Yang Tidak Terserap Pasar Oke Next Nanti Saya Sampai Jam 10 Mohon Nanti Panitia Bisa Mengingatkan Berikutnya Adalah Positioning Ini Kalau Cara Mudahnya Seperti Ini Ketika Sebuah Produk Mau Masuk Ke Pasar Kira Kira Nanti Apa Yang Mau Kita Tanamkan Atau Yang Mau Kita Sampaikan Pesan Dari Produk Ini Dibenak Konsumen Ini Saya Mengambil Contohnya Adalah Teh Botol Dia Itu Punya Teh Line Yang Sangat Unik Jadi Apapun Makanannya Minumannya Teh Botol Ini Teh Botol Yang Sangat Laris Di Jawa Barat Mungkin Kalau Di Jogja Tidak Terlalu Banyak Itu Yang Memang Mereka Mengambil Segmen Pasar Khusus Benaknya Apa Terus Kemudian Kesannya Adalah Kalau Teh Botol Makannya Apa Saja Minum Teh Botol Contoh Yang Kedua Itu Saya Coba Pake Mobil Xenia Sama Xenia Avan Itu Mobil Sejuta Umat Semua Keluarga Itu Hampir Punya Itu Mereka Ngambil Tagline Adalah Ya ketika Mobil Itu Mobil Keluarga Kalau Enggak Xenia Ya Avan Salah Seperti itu Jadi Mereka Ngambil Apa Positioning Ini adalah Mobil Untuk Keluarga Sosnya Keluarga Keluarga Lebih Dari Tiga Biasanya Lima Atau Enam Orang Satu Keluarga Kalau Yang Diambil Sama Dan Kawan Kawan Yang Kecil Keluarga Tapi keluarga Kecil Keluarga Yang Besar Oke Posisinya Seperti itu Apa Atau Yang Ini Dibenak Konsumen Apa Pesan Yang Mau Kita Sampaikan Lanjut Ini Yang Harus Ada Di setiap Produk Harus Punya Ciri Khas Difresiasi Kalau Orang Kampus Bilang Harus Punya Sesuatu Yang Unik Unik Ini Bisa Dipakai Untuk Tidak Hanya Di Produknya Tetapi Juga Di Cara Pemasarannya Tapi Ini Lebih Fokus Ke Produknya Seperti Apa Misalkan Ibu Nanti Peripik Jamur Yang Mau Diproduksi Di Karang Malang Itu Misalkan Pakai Level Pedas Yang Mau Dijual Itu Membedakan Dengan Yang Lain Mungkin Itu Atau Bentuknya Atau Ini Hanya Satu-satu Jadi Lebih Diswear Tidak Seperti Atau Mungkin Bahkan Dibentuk Baru Cipnya Itu Tidak Seperti Yang Banyak Beredar Bisa Dibentuk Jadi Gulat Atau Apa Nanti Mungkin Itu Reaksi Dari Ibu Semuanya Tapi Bahwa Harus Punya Sesuatu Yang Unik Itu Wajib Untuk Suatu Produk Ketika Ibu Membuat Produk Yang Sama Dengan Ada Yang Sudah Di Pasaran Ibu 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 Akan Kesulitan Dalam Menjangkau Pasar Yang Potensial Seperti Itu Telah Bersaing Telah Dengan Produk Yang Selanjutnya Ini Tadi Sudah Saya Sampingkan Sedikit Media Pemasaran Tadi Di Place Ini ya Offline Sama Online Saya Berharap Nanti Ibu Ibu Bisa Belajar Ini Bukan Suatu Hal Yang Susah Kemarin Saya Ngajari Juga Belajar Bersama Kalau Ngajari Kesannya Saya Lebih Pinter Kita Belajar Bersama Bagaimana Membuat Foto Produk Untuk Makanan Itu Ternyata Sangat Mudah Sangat Simple Pakai HP Sudah Cukup Jadi Foto Yang Kita Hasilkan Sudah Sudah Meyakinkan Bahwa Ini Produknya Bagus Punya Kualitas Yang Bisa Dikesannya Harapannya Kesan Dari Foto Ini Bisa Benar Benar Dihasilkan Oleh Produk Kita Nanti Oke Selanjutnya Yang Kedua Terus Terus Nah Kita Masuk Ke Pengemasan Sedikit Saja Ini Kalau Kita Pakai Filosofinya Orang Jawa Ajin Ning Roso Sokobusono Ajin Ning Rogo Soto Busono Ajin Diri Soto Lari Jadi Sebuah Barang Ini Kalau Kita Tarik Ke Produk Itu Menjadi Punya Nilai Yang Lebih Ketika Dipacai Ketika Diberi Bungkus Ketika Dipaking Dengan Keseriusan Yang Dicontoh Sebelah Di Orang Jawa Itu Punya Sebuah Filosofi Yang Luar Biasa Jadi Ini Berlagu Juga Untuk Produk Kita Nanti Ini Sebuah Hal Yang Penting Sekali Tapi Ini Juga Tentu Saja Tergantung Dari Segmen Pasar Yang Kita Sampaikan Next Kita Bisa Lihat Di Slide Selanjutnya Ini Jangan Ini Jangan Seperti Ini 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 Sebuah Peking Yang Tidak Kita Anjurkan Jadi Dibungkus Pakai Koran Terus Kemudian Di Dalamnya Ada Tulisan Wah Itu Kan Medini Ini Uji Nyali Ini Jadi Mau Datang Ketika Makan Ini Jadi Bertolak Belakang Dengan Apa Yang Seharusnya Pesan Yang Kita Sampaikan Ini Ini Sebuah Peking Atau Sebuah Kemasan Yang Salah Untuk Tidak Dilakukan Apalagi Itu Pakai Step Plus Sudah Pakai Karet Lumayan Bahkan Teman-teman UKM Itu Masih Sering Menggunakan Step Plus Ini Kalau Segmen Pasar Yang Kita Tujuh Ibu Atau Simbah Simbah Dengan Usia Sering Terjadi Step Tertelan Bahaya Tidak Jadi Kuat Karena Makan Zab Besi Bukan Seperti Itu Ya Oke Next Kita Esensinya Oke Ini adalah Sebuah Peket Cing Ini adalah Sebuah Alat Untuk Pemasaran Ini Yang Bisa Kita Lihat Ini Ibu Ibu Yang Harus Kita Pahami Bersama Ini Di sebelah Kiri Itu Adalah Packing Sebenarnya Plastik Sudah Ada Labelnya Tapi Labelnya Juga Masih Alakadarnya Kemudian Di sisi Kanan Sudah Cantik Bagus Itu Semua Isinya Jamur Ibu Ibu Yang Sama-sama Jamur Crispy Saya Kita Lihat Ini Tentu saja Segmentnya Berbeda Nah Selanjutnya Bisa Kita Lihat Di Slide-nya Ini Akan Berpengaruh Terhadap Tempat Kita Nanti Akan Menjual Kira-kira Kalau Sebelah Kiri Dijual Di Mal Kira-kira Laku Atau Tidak Itu Saya Yakin Itu Dijualnya Pasti Dipasang Pol Pole Mentok Nanti Di Warung Di Warung 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 Bidah Sama Toko Ini Warung Itu Mentoknya Atau Penjualan Saya Apa Ya Jamur Terbatas Terbatas Pasar Dan Warung Nah Ketika Di Sebelah Kanan Itu Pemasan Yang Sudah Menarik Di Sana Ada Informasi Label Ada Komplet Ada Ijin PI Artinya Sukur Malah Sudah Punya Ijin Eder Logo Halal Dari POM MUI Bahkan Teman Saya Itu Sudah Sampai Sertifikat Keamanan Pangan Yang Sudah Lebih Tinggi Mau Ijin Mengingatkan Kata Bapak Tadi Sampai Jam 10 Ini Kurang 20 Lagi Siap Lanjut Di Fungsi Dari Pengemasan Tidak Hanya Sekedar Untuk Mempercantik Tetapi Juga Untuk Melindungi Isi Dari Produk Kita Kalau Ibu Nanti Bikin Krispy Itu Kalau Tidak Apa Aluminium Foil Yang Vakum Itu Nanti Produk Ibu Akan Cepat Remuk Apalagi Ketika Cuman Plastik Nanti Orang Yang Beli Niatnya Beli Jamur Krispy Nanti Sampai Rumah Jadi Remuan Jamur Krispy Bisa Jadi Karena Kesalahan Packaging Nah Tadi Oke Lanjutnya Sudah Hampir Selesai Ini Sudah Dibaca Ini Sudah Dikenali Yang Penting Desainnya Ergonomis Jadi Ergonomis Ini Salah Satunya Mudah Dibuka Tidak Harus Menggunakan Gunting Dan Lain-lain Sangat Merepotkan Sekarang Sudah Sampai Ke sana Dan Itu Bisa Bisa Dibeli Di Toko Toko Penyedia Packing Selanjutnya Ini Dasar Hukumnya Jadi Ketika Ibu Nanti Bikin Jamur Krispy Ibu Harus Sudah Mencantumkan Yang namanya Label Pangannya Seperti apa Next Ini Nanti bisa Dibaca Mudah-mudahan Nanti bisa Dilekapi Kalau Memang Belum Nanti Artinya Minimal Ibu-ibu Harus Punya PIRT Dulu Untuk Bisa Menjadi Semacam Apa Jaminan Mutu Dari Ibu-ibu Minimal PIRT Kalau Makanan Kalau Nanti Mau Masuk Ke Segmen Pasar Yang Lebih Tinggi Di Sualayan Minimarket Bahkan Nanti Export Bisa Jadi Sertifikasi Halal Dan Keamanan Pangan Ini Harus Punya Oke Selanjutnya Yang mungkin Terakhir Ini Salah satu Produk Dampingan Sayang Ibu-ibu Ini UKM Jangan Terus Kemudian Ibu-ibu Ini sudah Pabrik Bukan Ini Produk Dampingan Saya Yang Sebelah Kiri Oriflake Ini Serial Ini Ini Adik Adik Kelas Saya Sama-sama Lulusan UKM Tapi Beliau Fokus Dibikin Minuman Kesehatan Ini Dari Umbi Garut Ini dia Segmen Pasarnya Sangat Khusus Dia Ngambil Di Usia Yang Sudah 40 Sampai 60 Tahun Terus Kemudian Yang Banyak Yang Mengalami Gangguan Apa Senanggan Lambung Fokus Sangat Kecil Sekali Ceruk Pasarnya Tapi Dia Kemas Perbunian Bagus Karena Itu Biasanya Menengah Ke Atas Karena Dia Harus Menjangkau Segmen Menengah Ke Atas Walaupun Itu Tidak Mudah Teman Saya Butuh Tiga Tahun Jadi Hari Ini Beliau Karena Ada Pandemi Justru Salah Satu Orang Salah Satu UKM Yang Mengalami Peningkatan Dari Sisi Penjualan Yang Luar Biasa Sampai Hampir 24 jam Pabriknya Ini Buka Pabrik Pabrik Itu UKM Pabrik Itu Tidak Harus Sudah Otomatis Yang Besar Ini Masih Banyak Yang Manual Peralatannya Nah Ini Yang Sebelah Kanan Ini Dampingan Saya Yang Di Kokap Ini Jualan Gula Semut Ini Produknya Seperti Itu Lumayan Ibu Bisa Ini Sebagai Awal Ini Dijualnya Dititipkan Di Sualayan Lokal Kalau Yang Berjaring Nasional Ini Belum Belum Bisa Tapi Paling Enggak Sudah Berusaha Untuk Menjangkau Segmen Pasarnya Karena Gula Semut Itu Lebih Banyak Dicari Atau Yang Beli Itu Segmen Menengah Ke Atas Ini Sudah Berusaha Untuk Packing Yang Lebih Bagus Kurang Lebih Seperti Itu Ibu Bagaimana Pentingnya Ataupun Korelasi Antara Sek Pemasaran Dan Pengemasaran Jadi Keterkaitan Yang Sangat Kuat Baik Saya Yakin Apa Yang Saya Sampaikan Tidak Bisa Menjelaskan Dengan Baik Apa Yang Menjadi Permasalahan Atau Mungkin Apa PR Ibu Atau Kesulitan Ibu Yang Sekarang Dialami Saya Akan Senang Sekali Apabila Nanti Lebih Banyak Diskusi Pak Kami Kembalikan Mbak Bimita Matun Kita Akhirin Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Atas Penyampaian Yang Sangat Menarik Dan Cukup Bermanfaat Nah Ini Mungkin Saya Pertama Izin Tanya Dulu Sama Bapak Bapak Bisa Sampai Jam Berapa Di Sini Karena Nanti Akan Lanjut Sesi Dislusi Begitu Mikrofonnya Masih Dimut Bisa Sampai Jam Ya Setengah Sebelas Lebih Dikit Nggak Siap Nanti Yang Pertemuan Di Turi Nanti Bisa Saya Kondisikan Saya Sudah Izin Terlambat Tadi Terima Maksih Pak Mungkin Setelah Ini Akan Saya Paparkan Terkait Dengan Hasil Olahan Produk IBB Kemarin Sudah Ada Lombak Masak Hasil Olahan Jamur Mungkin Saya Bisa Dibantu Setskreen Produknya Kering Atau Basah Olahan Makanan Jadi Masih Ada Yang Basah Dan Juga Ada Yang Kering Ini Memang Disuruhnya Jamur Olahannya Terserah Pak Cuman Dari Kami Untuk Yang Bantu Pemasarannya Nanti Adalah Dan Yang Sudah Kami Branding Produknya Jamur Sekar Jadi Singkatannya Jamur Sehat Karang Malang Yang Ada Di Layar Nah Disini Kami Sudah Membantu Terkait Kemasannya Terkait Branding Logonya Dan Sebagainya Dan Juga Di Belakangnya Karena Ini Kami Dalam Momen Corona Jadi Kami Ingin Menekankan Bahwa Oh Ini Produk Hasil Saat Pandemi Corona Dimana Kita Membantu Untuk Memperdayakan UMKM Di Karang Malang Jadi Ada Terkait PHBS Seperti Itu Kemudian Juga Ada Nantinya Juga Akan Karena Kami Juga Kesehatan Nantinya Kami Akan Membantu Terkait Nutrition Pack Atau Kandungan Gizi Dari Makanannya Seperti Itu Pak Nah Ini Gimana Pak Ya Mahal Itu Kandungan Gizinya Itu Ngelatkannya Itu Nah Mungkin Sekarang Saya Ingin Izin Menyampaikan Terkait Dengan Lomba Masak Hasil Olahan Jamba Ibu Kemarin Nah Disini Bisa Langsung Next Nah Disini Ada Olahan Ibu Ibu Dari Ibu Eka Ini Terkait Dengan Jamba Crispy Ibu 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 Sudah Cukup Bagus Terkait Dengan Plating Dan Penyajian Jadi Bila Sudah Cukup Paham Terkait Keindahan Atau Estetika Dari Makanan Itu Terus Lanjut Berikut adalah Resepnya Jadi Disini Kami Memikirkan Kalau Misal Memang Nanti Produk Dari Beliau Ini Memang Bagus Nantinya Akan Diolah Atau Diangkat Sebagai Produk Yang Akan Kami Pasarkan Begitu Jadi Beliau Memberikan Dari Ibu Memberikan Resepnya Nah Resepnya Ini Nanti Yang Akan Kami Buat Sebagai Acuan Untuk Membuat Gandungan Gizi Seperti Itu Nah Kemudian Bisa Dilanjutkan Mbak Nah Disini Ada Lumpia Jadi Lumpianya Ini Dalamnya Ada Jamurnya Gitu Pak Jamuran Itu Ya Terus Bisa Lanjut Mbak Jadi Ini Jamur Merang Jamur Merang Jamur Tiram Semuanya Pak Ini Saya Kira Karena Jamur Merang Itu Jamur Merang Lanjut Lagi Ini Juga Ada Roti Tawar Goreng Jadi Bipunya Juga Cukup Kreatif Tidak Hanya Seputar Terkait Mungkin Makanan Yang Umum Seperti Jamurnya Nanti Diapain Tapi Belah Belah Memasukkan Unsur Produk Makanan Yang Lain Seperti Itu Bisa Dilanjutkan Lagi Ini Ada Juga Stik Jamur Ini Cukup Bisa Dipasarkan Untuk Kalangan Menengah Atas Sepertinya Mahasiswa Ini Yang Generasi Ini Keren Saya Pusing Kalau Ini Makan Ini Bisa Mules Ini Burger Nanti Dalam Itu Isinya Mungkin Biasanya Ayam Kornetif Atau Apa Isinya Nanti Jamur Sudah Sangat Inovatif Ini Juga Ada Jamur Lanjut Lagi Ini Sudah Ada Sate Jamur Jadi Di Sini Kan Jadi Kemarin Ibu Ibu Kan Ada Yang Mengirim Di Grup Jadi Ibu Ibu Punya Grup KWT Karamalang Bahkan Disitu Ibu Sudah Ada Yang Mbak Saya Pesan Disitu Jadi Ada Yang Awalnya Cuman Untuk Lomba Jadinya Udah Ada Yang Berminat Untuk Membeli Jadi Ibu Punya Jualan Terus Yang Lumpia Jadinya Malah Ada Proses Pre-order Jadi Ada Yang Pesan Juga Mungkin Disini Saya Ingin Memanggil Ibu Yang Tadi Atau Yang Ingin Bercerita Terkait Dengan Produk Yang Sudah Ibu Yang Awalnya Ibu Mencoba Membuat Tapi Ternyata Malah Sekarang Jadinya Ada Yang Beli Mungkin Bisa Diceritakan Terkait Untungnya Atau Apakah Nanti Ada Proyeksi Untuk Usaha Itu Kedepan Seperti Itu Atau Proses Membuatannya Atau Apapun Mungkin Ibu Ada Yang Ingin Menyampaikan Silahkan Bagaimana Respon Pasarnya Mungkin Juga Kalau Mau Diskusi Sama Kami Nanti Dibang Itu Sangat Bagus Tetapi Kalau Yang Olahan Makanan Artinya Nanti Ibu Tendurungnya Ke Ini Rumah Makan Atau Mungkin Catering Kalau Yang Menjangkau Pasar Lebih Luas Yang Kering Harus Yang Jambur Krispy Pak Untuk Yang Dengan Kemurasan Mungkin Bu Eka Silahkan Siapa Yang Mau Punya Keinginan Untuk Seperti Rumah Jejamuran Yang Di Pandawah Harjo Barjosa Itu Bu Sintan Bu Sintan Atau Putri Putri Anu Aja Kalau Dari KWT Kita Itu Untuk Sasaran Pemasaran Kita Khususnya Di Wilayah Dulu Pak Belum Kita Rencana Kita Baru Ke Wilayah Tetangga Atau Kelompok Dulu Jadi Kita Belum Go Keluar Malang Memang Masaan Dari Ibu Itu Memang Banyak Kreatif Banget Ya Itu Nanti Misalnya Pas Kita Ada Acara Arisan Atau Apa Nanti Kan Itu Bisa Dipesankan Dari Situ Juga Nanti Kita Tawarkan Dari Rumah Ke Rumah Dulu Atau Dari Anggota Sesama Anggota Gitu Pak Mungkin Untuk Jangka Yang Panjang Bisa Kita Go Nanti Mohon Bimbingannya Aja Ibu Tapi Kan Untuk Ketika Ibu Ibu Itu Pengen Apa Pengen Go Itu Kan Perlu Dipikirkan Bu Tidak Kemudian Hanya Sekedar Angan Angan Saja Harus Dipikirkan Bagaimana Langkahnya Sebelum Ibu Mau Go Itu Tadi Ibu Kan Harus Harus Sebagai Awal Sebagai Pemanasan Ya Monggo Ibu Nanti Memanfaatkan Jaringan Lokal Ibu Tetangga Lompok Arisan Teman SMA Teman SMP SD Itu Monggo Facebook Teman WA Itu Harus Dioptimalkan Untuk Perkenalan Tetapi Tidak Hanya Sekedar Sampai Di sana Karena Kalau Ibu Ibu Itu Apa Ya Harus Ini Ini Bikin Apa Ini Roti Yang Disled Ini Ini Kan Tidak Semua Orang Kan Seneng Roti Ya Suka Roti Kira-kira Yang Harus Ibu Apa Supaya Tidak Energinya Tidak Banyak Terbuang Ini Kira-kira Yang Seneng Roti Tawar Isi Jamur Ini Siapa Ibu Ibu Mahasiswa Atau Mahasiswa Artinya Ketika Ibu Punya Produk Roti Tawar Goreng Isi Jamur Ini Ketika Kemudian Ditawarkan Ke Ibu Ibu Kan Jadi Dipercuma Enggak Jadi Beli Tetapi Kalau Ditawarkan Ke Mahasiswa Seperti Itu Pentingnya Bagaimana Kita Awal Itu Karena Di Karang Marang Itu Kan Banyak Anak Kos Mahasiswa Warung Warung Juga Banyak Bisa Biasanya Kalau Mahasiswa Cari Makan Di Warung Warung Bisa Bisa Bikin Bikin Warung Sendiri Bisa Juga Titip Nanti Gimana Nanti Efisiensi Efisiennya Sanmor Jaring Mulai Belum Masih Lama Iya Maksudnya Kan Karang Malang Ini kan Dekat Sekali Dengan Pasar Harus Bisa Punya Outlet Di Sanmor Nanti Oh Iya Itu Juga Terpikir Itu Pak Kemarin Kalau Sanmor Sudah Mulai Kita Mau Buka Kelapa Khususus KWT Karang Malang Ya Seperti itu Bu Karena memang Kalau Tentu saja Yang dijual Ketika Di Sanmor Bisa jadi Karena yang Disasar Mahasiswa Ini Kira-kira Stik Sama Roti Ini Yang paling Digumari Mungkin Ini kan Baru Prediksi Saya Pentingnya Kita Mencoba Mengidentifikasi Pasar Itu Seperti itu Bu Kemudian Ketika Ibu Jual Di Sanmor Yang datang Mahasiswa Ibu-ibu Jualannya Tadi apa Ada produk Yang Sate Jamur Misalkan Itu kan Mungkin Tidak Terlalu Pas Mungkin Saya Juga Tidak Tau Sate Itu kan Lebih Tenderungnya Orang Yang Sudah Sudah Tua Sudah Berumur Matang Kira-kira Seperti Itu Dan Tingkat Kesulitan Untuk Membuat Roti Jamur Ini Roti Tawar Ini Kan Ketika Di Sanmor Lebih Bisa Diatasi Itu Sebagai Perkenalan Saja Bu Ya Masukannya Banyak Banyak Sekali Tadi Roti Tawar Tadi Ada Lagi Seng Roti Burger Itu Itu Booming Sekali Ketika Seleranya Kalau Terus Kemudian Ini Di Packing Atau Di Apa Tadi Di Branding Posisinya Adalah Makanan Sehat Apakah Nanti Mahasiswa Sudah Berpikir Ke Arah Sana Atau Mungkin Setelah Pandemi Terus Mereka Sangat Peduli Dengan Makanan Sehat Saya Juga Belum Ini Harganya Berapa Bu Kalau Bikin Burger Berbicara Ini Harganya Berapa Harga Pokoknya Modalnya Berapa Roti Kalau Roti Tawar Itu Kecil Itu Pak Paling Yang Roti Nya Aja Yang Boleh Roti Nya Belum Nggak Hitung Dihitung Dulu Kalau Mau Jualan Harus Dihitung Dulu Modalnya Minimal Nanti Nggak Sama Lihat Segmen Pasarnya Kalau Mahasiswa Nanti Nggak Nggak Bisa Jual Terlalu Mahal Sekarang Satu Kilonya Berapa Bu Jamul Itu Seper Empat Lima Ribu Kemarin Saya Beli Seper Empat Lima Ngewu Sekilanya Berarti 60 20 Rp1 Kilo Berarti Kalau Ditetani Mungkin Bisa Lebih Murah Kalau Beli Di Pasar Mungkin Harganya 20 Kita Nanti Belinya Di KWT Berapa Rencananya Dijual Di KWT Itu Mbak Mbak Etik Itu Siapa Berapa Mbak Etik 15 Rp1 KWT Kita 15 Rp1 Itu Milih Sendiri Ya Petek Sendiri Nanti Kita Tawarkan Angkota Monggo Kalau Teman Saya Jualnya Di Rp13 Rp1 Per Kilonya Tidak Apa-apa Kalau Bikaran Malang Kan Harus Lebih Mahal Karena Di Lingkungan Perkotaan Masanya Dibantul Soalnya Sudah Masuk Harga Pasal Oke Monggo Ibu Kalau Ada Yang Ditanyakan Mungkin Ingin Berdiskusi Yang Membuat Crispy Yang Kering Sinten Itu Bu Eka Tadi Mungkin Monggo Sudah Punya Bayangan Mau Dijual Kemana Belum Ada Bayangan Kira-kira Yang Bisa Dijangkau Oleh Ibu Mana Bu Pasar Atau Mungkin Warung Atau Swalayan Ini Warung-Warung Terdekat Ini Cemasaran Ibu Walaupun Ibu Itu Menyasar Segmen Menengah Kebawah Itu Prinsip-prinsip Pengemasan Itu Tetap Harus Tetap Dipakai Harus Digunakan Label Itu Harus Ada Minimal Ibu Kalau Bisa PIRT Terima Tidak Tolong Halo Dari Panitia Dimita Dimita Nanti Bisa Minta Untuk Difasilitasi Perizinan PRT Kemudian Paling Enggak Nanti Plastiknya Yang 0,8 Terus Ada Siler Jangan Walaupun Ibu Nanti Menyasar Di Bawah Terus Kemudian Pakai Plastik Yang Tipis Terus Nanti Pakai Lilim Itu Jangan Tidak Punya Prospek Kedepan Bisnisnya Jadi Hanya Sekedar Latu Tidak Punya Visi Untuk Bisa Perkembang Produknya Mungkin Itu Saran Saya Ibu Yang Jambur Krispy Jambur Krispy Teman Saya Jualnya Ke Mana Ini Agen Agen Cemilan Itu Toko Toko Camilan Kemudian Jualnya Curah Itu Bisa Ya Itu Bisa Camilan Toko Toko Camilan Itu Bisa Kalau Ibu Mau Itu Segmen Menengah Ke Bawah Ya Bu Kalau Ibu Mau Masuk Bisa Masuk Toko Toko Camilan Kalau Ibu Mau Memang Mau Punya Modal Yang Cukup Banyak Masuknya Kesualayan Artinya Seluruh Itu Modalnya Besar Ini Sudah Bagus Sudah Layak Ini Packing Kalau Masuk Kesualayan Cuman Butuh Modal Yang Cukup Besar Karena Kalau Kesualayan Modalnya Titip Jual Tempo Biasanya Jadi Nanti Dibayar Setiap Bulen Walaupun Sudah Laku Belum Jatuh Temponya Belum Dapat Uang Habis Ibu Harus Nambah Lagi Seperti Itu Stop Seperti Itu Mungkin Sebagai Awal Toko Toko Camilan Itu Dulu Warung Warung Mungkin Itu Yang Bisa Dijak Mungkin Dari Ibeba Ada lagi Yang Ingin Didiskusikan Atau Yang Ingin Ditanyakan Atau Ingin Cerita Itu Monggo Silahkan Senang Kalau Bisa Cerita Ngumpung Ketemu Pertemuan Tiap Tanggal Berapa Bu Kam KWT Pertemuan Khusus Belum Cuman Kita Setiap Hari Selasa Sama Hari Sabtu Itu Rutin KWT Ke Kebun Nanti Kita Disitu Sekalian Ngobrol Ngobrol Gitu Aja Saya Dampingi Yang Di Ngalang Itu KWT Pisang Coklat Bikin Produknya Pisang Coklat Sekarang Lagi Kurasi Masuk Ke Bandara Produknya Lagi Kurasi Bandara Iya Bandara Yogyakarta Internasional Kurasi Masuk Mudah-mudahan Besok Saya Bisa Silaturahmi Langsung Ke Karang Malang Dekat Sering Lewat Sebelah mana Bu Sama Kampus Saya Belum Kampus Itu Sebelah Utaranya Fakultas Bahasa UNY Timur Oh Gih 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 Lembah Tenes Itu kan Ke utara Nanti Ada Balai Dusun Itu nanti Ketimur Terus Ketimutan Oh Ya Ya Ada Tau Di Dakangnya Hari Selatan Sama Sabtu Kalau Mau Rawuh Pak Jam Berapa Bu Dari Pagi 8 Sampai Luhur Biasanya Oh Ya Ya Bisa Nanti Kapan Kapan Kalau Mau Ngobil Ngobil Oke Oke Nanti Saya Minta ujian Dari Teman-teman HDSS Kalau Mau Mampir Pas Lewat Baik Ada Lagi Memang Terkait Pertanyaan Materi Tadi Juga Monggo Bu Ini Secara umum Tadi Yang Saya Sampaikan Ibu Kalau Mau Belajar Marketing Itu Minimal Harus Tadi Ya Harus Bisa Segmentasi Dulu Mau Yang Disasar Siapa Jangan Sembarangan Nanti Banyak Yang Terbuang Perjumahan Nanti Maka Ibu Dan Ini Mbak Bimita Kalau Ibu Ibu Itu Online Itu Kurang Bisa Keluar Ininya Tapi Beda Kalau Ketemu Langsung Itu Ya Seneng Bisa Bisa Ibu Nggak Bu Mungkin Ada Yang Ingin Dipentu Nah Mungkin Sembari Mbak Bimita Yang Ketua Ketua KBT Tadi Ibu Eti Bukan Tadi Tadi Yang Bilang Ibu Eti Itu Ibu Eti Kameranya Kameranya Mungkin Bisa Dinyalakan Kalau Bisa Sudah 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 Belum Kelihatan Ini Iya Halo Bu Eti Mungkin Bisa Coba Berbicara Bu Jadi Di Layar Punya Bu Eti Suaranya Nggak Keluar Mbak Oh Mungkin Karena Belum Connect Dengan Audionya Biasanya Sudah Connect Pak Ini Cuma Mungkin Ada Gangguan Di Sound Sudah Ada Gambar Mikrofon Oke Oke Ya Nggak Apa-apa Oke Mungkin Mungkin Bisa Suatu Ketika Pas Kondisi Sudah Kondusif Bisa Ketemu Sedang Ketemu Atau Mbak Di 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 Sana Andurannya Sehingga Tidak Boleh Ketemu Gitu Memang Sedang Genting Atau Gimana Kondisinya Sehingga Tidak Diperbolehkan Mbak Minta Maaf Untuk Ketua KWT Kita Bukan Mbak Eti Mbak Sementara Kita Belum Punya Ketua Jadi Kita Masih Ketua Ketua Yang Dulu Mengundurkan Diri Jadi Kita Belum Punya Ketua Cuman Untuk Menggantikan Kegiatan Kita Mbak Eti Yang turun Tangan Terima kasih Bu Atas Informasinya Jadi Memang Sebelumnya Kita Mengadakan Acara Secara Offline Tetap Terbatas Karena Ada protokol Kesehatan Seperti Itu Tapi Karena Sekarang Sleman Zona Merah Semua Yang Awalnya Kita Merencanakan Ada Bazar Dan Sebagainya Sekarang Kita Ganti Ke Online Semua Karena Kami Juga Dari Fakultas Kesehatan Jadi Kita Benar Menjunjung Menjunjung Tinggi Jadi Biar Semuanya Juga Aman IPB Juga Aman Betul Sekali Ya Maaf Kalau Misalnya Produk Kita Itu Mau Masuk Supermarket Itu Memang Harus Pakai PIRT Minimal PIRT Minimal Soalnya Gini Saya Cerita Dikit Ya Rumah Itu Bungkus Camilan Itu Juga Camilan Tapi Khusus Khusus Produk Misalnya Stik Duri Ikan Nila Bak Segur Ikan Nila Juga Itu Ada Pangsi Daun Kelor Itu Kan Saya Bungkus Nah Masuk Ke Sekarang Baru Saya Tutupkan Ke Warung Tapi Pembukasannya Juga Biasa Packing Yang Biasa Cuma Ditempel Keter Kalau Mau Masuk Ke Toko Yang Lebih Besar Memang Harus PIRT Ya Pak Ya PIRT PIRT Mengurusnya Teng Dinas Kesehatan Bu Atau Mungkin Kalau Disleman Sudah Satu Atap Ya Di Dinas Perizinan Satu Atap Mungkin Ya Sudah Di Mana Itu Di Komplek Yang Sebelah Utara Dekat Jalan Magelang Jogja Magelang Itu Kalau Satu Atap Minimal Harus Ada PIRT Seperti Itu Terus Kemudian Ibu Nanti Ketika Proses Pengijin Itu Nanti Akan Disurvey Sempat Produksinya Itu Harus Bersih Di Tempat Dapurnya Masak Sendiri Atau Hanya Packing Ibu Packing Itu Dari Teman Saya Pak Yang Buat Teman Saya Kebetulan Teman Saya Kan Mungkin Pemasarannya Belum Saya Yang Ikut Memasarkan Jadi Nanti Akan Disurvey Tempat Produksinya Walaupun Hanya Sekedar Packing Itu Tetap Akan Diproduksi Kalau Nanti Tempat Misalkan Ibu Produksi Sendiri Nanti Ibu Harus Memisahkan Mana Yang Tempat Produksi Mana Yang Untuk Masak Setiap Hari Tidak Boleh Melihara Kucing Tidak Boleh Nanti Ada Kecoa Dan Lain Lain Panjang Itu Nanti Kalau Mas Mau Survei Ibu Sudah Kucing Disimpan Dulu Nanti Kalau Ada Nggak Bakal Keluar Ijin Terima kasih Bisa Yut Tidak Bisa Mungkin Begitu Pak Bu Sudah Diskusikan Mungkin Saya Menyari Yang Tadi Terkaitan Produk-produk Makanan Yang Bersa Itu Kalau Misalkan Memang Dipasarkan Nanti Bisa Dikembangkan Lagi Yang Sesuai Target Pasarnya kalau misalnya ingin dipasarkan ke anak muda, nanti mungkin bisa jualannya di sangor kalau online bisa pakai grapefruit bisa nanti grapefruit atau gofood nanti juga akan kita bantu linkan ke sonjo jadi mau tanya mau tanya lagi itu kalau mau tanya kandungan gizi yang kita olah itu kita ceknya di mana ya mbak ya nah karena kami kan kalau itu sebenarnya ada yang namanya gizi itu ada aplikasi namanya Nutri Survey kalau misalnya memang ibu nanti ingin melihat kandungan gizinya nanti bisa minta bantuan kami nanti insya Allah terima kasih mbak kemudian saya izin lanjutkan lagi kalau misalnya ibu-ibu yang untuk produk makanan basah tadi kan bisa dijual di grapefruit ataupun bisa di sangor ataupun di tempat yang lain karena dari kami ini kan bentukannya kemasan sehingga yang bisa kami fasilitasi untuk jualan produknya produk makanan keringnya yakni jamur tadi jadi kami berfokus nanti di Karang Malang ini kami membuat produk UMKM-nya yakni jamur crispy atau yang tadi kami sedulis sebagai jamur segar atau sehat Karang Malang nah mungkin dari situ saya juga ingin bertanya kepada Pak Asrul dari kami selaku yang mengembangkan ini Pak Asrul suara saya putus-putus Pak sudah terjelas sudah nah ini saya ingin bertanya terkait kan kami nanti yang kami pasarkan kan jamur segaranya tadi Pak sehat Karang Malang yang jamur crispy kalau misalnya nanti kami membuat segmen pasarnya menjadi dua jadi yang satu itu kemasannya yang premium yang nanti untuk kalangan sedikit menengah ke atas dengan rasa yang mungkin rasa kekinian misal rasa apa namanya green tea atau sepertinya atau yang seperti itu Pak yang dibuat macam-macam dan satunya dibuat kemasan yang biasa gitu menurut Bapak bagaimana Pak? atau mungkin baiknya kita fokus pada satu pasar dulu maksimal dua segmen pasar Pak kalau mau masuk di awal ya silahkan tidak ada masalah tidak ada kalau ada modalnya ya dan ada SDM-nya ada sumber daya manusianya ada sumber daya uangnya yang paling penting nanti adalah merknya harus dibedakan yang segmen menengah ke atas jangan sama jadi misalkan nanti jamur jamur sekar sama jamur apa misalkan kalau tadi jamur sekar itu menjadi merk ya harus dibedakan alasannya adalah ketika nanti konsumen dari segmen pasar menengah ke atas ini tahu bahwa jamur sekar ini dijual di pasar otomatis mereka akan apa image terhadap jamur sekar ini menjadi turun gitu loh mereka jadi ragu loh ini kok jangan-jangan produknya gak berkualitas gitu tetapi ketika dengan misalkan di produksi oleh KBT Karang Malang ya KBT Karang sama terus kemudian yang menengah ke atas merknya berbeda oh tidak masalah merknya berbeda itu jamur sekar jamur apa misalkan baiknya dibedakan brandnya sama packagingnya packingnya ya jadi misalkan sudah coklat itu sama ini jangan sama persis labelnya jadi benar-benar dibuat seperti kayak ada dua perusahaan yang membuat itu bukan dua perusahaan hanya dua packingnya saja yang berbeda packingnya saja tapi tetap masih ada jihad Karang Malang itu tetap boleh jadi nanti nanti kesannya bahwa KBT Karang Malang punya dua produk satu adalah premium yang satu adalah produk biasa itu itu kesannya nanti akan seperti itu jadi kan yang yang apa yang untuk menang ke atas ini benar-benar dipilih jamur yang kualitasnya bagus ya mulai dari bahan-bahgunya sampai ke bahan penolongnya sampai ke packagingnya itu benar-benar diseleksi dikontrol dengan sangat cermat jadi jadi produk premiumnya nanti yang sisa dari bahan-bahan yang sortirannya itu BSA-nya itu kemudian dibikin produk sama-sama jamur crispy terus kemudian dikemas dengan yang lebih sederhana mungkin bisa jadi bahan penolongnya juga mungkin lebih murah bisa jadi loh ya bisa jadi karena untuk ngejar harga jualnya ya biar lebih terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah itu gak ada masalah itu malah justru lebih bagus seperti itu jadi kita semacam ada grading terhadap produk kita jadi itu berlaku untuk seluruh bisnis saya itu nampingi yang salah itu yang besar-besar dengan ukuran yang sama ya di ekspor ke Vietnam ke Cina tetapi yang kecil-kecil ya dijual di pasar di pinggir jalan di turi sana seperti itu yang dijual 5 ribuan kadang-kadang 10 ribu gak ada masalah sama-sama salah pondo tetapi ketika beli salah pondo di jalan di pinggir jalan sama yang di sualayan terpur atau mana itu kualitasnya berbeda memang aman walaupun sama-sama salah pondo iya terima kasih atas masukannya nah ini juga ada satu lagi Pak dari punyaannya Bu Zulie tadi belum dimasukkan jamur krispi aneka rasanya Bu Zulie jadi terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mengirimkan hasil olahan masaknya nah nanti pengumuman terkait pemenangnya nanti akan kami umumkan nyusul jadi munggu di-munggu saja nah mungkin dari penyampaian materi kali ini cukup sekian Pak nah disini saya sebagai moderator saya juga izin untuk menyampaikan beberapa ringkasan materi dari acara hari ini jadi intinya kita harus menentukan bagaimana produk kita bisa diterima oleh konsumen karena sekarang tidak hanya kita tidak hanya berfokus pada penjualan tetapi juga kepuasan konsumen karena kalau misal konsumen puas maka konsumen memiliki peluang atau kemungkinan yang tinggi untuk membeli produk kita lagi dan mungkin bisa menyebarkan ke teman-teman sekitarnya seperti itu nah kemudian juga sebelum kita menjual kita harus bisa menguasai produk kita seperti apa harganya saluran distribusi seperti apa dan juga bagaimana dan juga promosi yang sesuai kemudian kalau misal kita inginkan harga kita tidak hanya harus menentukan kita tidak hanya menentukan terkait untungnya saja tapi kita juga harus melihat pesaing pasar kita seperti itu nah kemudian untuk menentukan klasifikasi pasar kalau memang berdasarkan usia seperti target pasar kita ibu-ibu maka yang ibu-ibu yang konsen akan kesehatan maka produk kita sebaiknya ya mengandung unsur-unsur kesehatan seperti itu kalau misal memang untuk anak muda disesuaikan dengan anak muda seperti itu dan juga kalau misalnya ingin menyasar produk kalau misalnya menyasar segmen pasar bisa satu dulu sehingga kita bisa fokus atau mungkin dua tadi seperti yang sudah saya konsultasikan dengan kita membuat packaging yang berbeda seperti itu dan kemudian produk kita bisa mungkin memiliki ciri khas atau unik baik di produk atau pemasarannya kalau bisa memang dari pemasaran kita masih belum bisa kita bisa fokus di produknya dulu seperti itu ya Pak nah mungkin sekian ya Pak terima kasih atas waktunya karena memang ini waktunya sudah habis dan Pak Asrul juga sudah ada keperluan lain ya Pak nanti mungkin insya Allah kalau misalnya memang kita ada waktu kita bisa berdiskusi lagi jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Asrul yang sudah menyempatkan waktunya dan juga kepada Ibu-Ibu KWT Karangmalang yang sudah sangat antusias baik dalam penyuluhan ini ataupun penyuluhan sebelumnya dan juga sudah mau mengirimkan produk hasil olahan jamurnya dan juga terima kasih atas teman-teman yang sudah menyelenggarakan acara ini mungkin saya sebagai moderator izin pamit jadi setelah ini mungkin Ibu-Ibu bisa langsung live bisa langsung meninggalkan Zoom-nya jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Timitai Ibu-Ibu semua sampai ketemu lagi terima kasih Mbak jenres dulu ya terima kasih Mbak IBK Yuna Budriwi semoga bersama-sama Mbak semoga bermanfaat Mbak Amin. Terima kasih.